Anak pimpinan DPRD viral lagi di media sosial akibat ulah arogan. Belum selesai kasus anak ketua DPRD Ambon yang menganyaya remaja hingga tewas. Kini ada anak wakil ketua DPRD Sulsel mengemudi ugal-ugalan hingga jatuhkan seorang pengendara. Peristiwanya terjadi di jalan Urip Sumuharjo, kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 5 Agustus 2023. Anak dari Nikmatullah RB, yakni Muhammad Irfan Fawzan RB, 20 tahun, terekam mengemudikan Pajero Sport, plat nomor DD-904. Mobil yang jelas berplat sipil ini ketahuan menggunakan lampu strobo. Tidak hanya itu, Irfan kemudikan Pajeronya secara zigzag di jalur penuh kendaraan. Hingga seorang pengendara terekam jatuh akibat dengar lampu strobo Pajero Ivan. Wakil ketua DPRD Sulsel yang akrab di Sapa Ullah ini membantah putranya berkendara ugal-ugalan, namun sekedar pulang buru-buru. Ullah bahkan mengklin putranya bertindak biasa saja meski melaju ngebut layaknya aksi balap-balapan. Ullah pun berdalih, Pajero pro plat sipil merupakan kendaraan operasional yang diberikan kepada keluarganya sebagai keluarga anggota dewan. Namun begitu, Ullah tetap menyerahkan putranya di proses hukum di Polresta Besmakasar secara objektif. Hasilnya, pelaku Irfan dijerat dengan Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 283 tentang berkendara tidak wajar dan Pasal 287 tentang penggunaan strobo di kendaraan plat sipil. Pajero operasional ini pun ditahan di kantor polisi dan baru bisa ditebus dengan membayar tilang lewat beriva maupun ikut sidang dalam sepekan ke depan.